selamat menikmati tema 2 sub tema 2 pembelajaran 1 kelas 3 kali ini pada sub tema 2 kita akan belajar tentang manfaat hewan bagi manusia Allah menciptakan hewan agar bisa bermanfaat bagi manusia ada hewan yang diperlihara oleh manusia untuk diambil tenaganya ada pula yang diternakan untuk diambil susu, telur, daging bahkan diambil tulangnya kita sebagai manusia harus bersyukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan hewan dan sangat bermanfaat bagi manusia menjadi kewajiban kita semua sebagai manusia untuk menjaga dan memelihara hewan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan hewan dan sangat-sangat bermanfaat bagi manusia teman-teman ternyata Benny juga memelihara hewan yaitu ayam di rumah Benny memiliki ayam jantan, ayam betina, bahkan anak ayam setiap pagi Benny dibangunkan dengan suara anak ayam suara ayam yang begitu nyaring di pagi hari kukuruyuk ternyata Benny juga memiliki buku cerita tentang ayam jagung yuk teman-teman kita baca dengan nyaring dan intonas yang tepat dongeng ayam jagung baru ayam jagung baru ada ayam jagung baru di suatu dusun dia datang dari kota yang jauh sekali suatu ketika ayam jagung terjaga dari tidurnya matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka di langit dia melihat benda bundar berwarna kuning keemasan itu pasti matahari kejirnya maka walaupun dia masih mengantuk dia melompat ke atas pagi kukuruyuk hari sudah pagi kokoknya keras-keras induk-induk ayam bergegas berlarian keluar mereka mulai mengais-ngais mencari makan wah betapa gelapnya hari ini kalung mereka tiba-tiba terbang merintas seekor burung hantu dia hingga di pohon dekat mereka kamu siapa? tanya si ayam jagung baru aku burung hantu jawabnya hai mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini si ayam jagung tadi berkokok itu tanda hari sudah pagi ujar induk-induk ayam itu mereka kemudian ribut berkumang si burung hantu menepukkan sayapnya meminta mereka tenang iya itu matahari sudah terbit di langit ujar si jagung si burung hantu tertawa terbahak-bahak itu bukan matahari itu adalah bulan purnama katanya induk-induk ayam kembali berkumang mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi si ayam jagung baru merasa malu dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar dia harus yakin yang diriaknya adalah matahari setelah itu baru dia akan berkokok teman-teman bisa membaca lagi dongeng ayam jagung baru oke bagaimana ya teman-teman selamat membaca teman-teman setelah membaca dongeng ada tantangan satu buat Fatman yaitu mengerjakan teka-teki silang yang ada pada buku tematik tema 2 subtema 2 pembelajaran 1 selamat mengerjakan teman-teman ayam sangat bermanfaat bagi manusia telur, daging, kulit, dan bulu ayam dimanfaatkan oleh manusia ayam-ayam benny tinggal di kandang belakang rumah benny memiliki 10 anak-anak ayam benny ingin menempatkan anak-anak ayam secara berkelompok pertama, benny memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang kedua, benny kemudian mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor teman-teman, perhatikan gambar berikut ini yang pertama, benny memasukkan 2 anak ekor ayam tiap kandang maka penulisan lambang bilangan adalah 5 dikalikan 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 10 yang kedua, benny memasukkan 5 anak ekor ayam ke dalam setiap kandang penulisan lambang bilangan 2 dikalikan 5 sama dengan 5 ditambah 5 sama dengan 10 jadi, 5 dikali 2 sama dengan 2 dikali 5 ini adalah sifat pertukaran pada perkalian masih ingat kan teman-teman? teman-teman, kalau ada 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 maka, bentuk perkaliannya sama dengan 4 dikali 6 bagaimana teman-teman? sudah faham belum? Alhamdulillah, kalau sudah faham tetap semangat ya teman-teman benny sering melihat tingkah laku ayam benny pun ingin melakukan gerakan mengepakkan sayap ayam oke teman-teman, kita ikuti gerakan mengepakkan sayap ayam oke, berdiri tegak tekuk tangan angkat ke atas ke bawah, pelan-pelan semakin cepat oke, seperti ini ya teman-teman teman-teman bisa melanjutkan gerakan ayam mengepakkan sayap tetap semangat teman-teman kita berjumpa lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati